assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dua al jumpa lagi di channel kami di hari dua al oke langsung saja di video kali ini kita bakal bagi nih tutorial bagaimana caranya menonton aplikasi youtube tanpa menggunakan kuota oke buat kalian semua yang sudah pantengin terus channel ini dan juga membutuhkan tutorial yang satu ini langsung saja ya kita on the way ke tkp pertama-tama kita coba testing dulu disini data seluler kita aktifkan ya ini untuk pengguna iphone mungkin sudah tidak asing dengan simbol seperti ini simbol data seluler oke langsung saja kita buka youtubenya ya disini kita langsung masuk ke menu utama youtube ya kita bisa lihat disini dengan menggunakan kuota data seluler dengan mudahnya kita akan membuka aplikasi youtube oke disini pasti pada bertanya-tanya sesuai judul tadi bagaimana cara menonton aplikasi youtube tanpa menggunakan kuota seluler disini setelah kita buka menggunakan data seluler yang masih diaktifkan kita akan coba lagi tanpa menggunakan data seluler ya disini kita close dulu ya guys oke setelah kita close kita matikan saja kuota data selulernya masuk ke menu pengaturan oke disini kita langsung masuk ke data seluler ya disini kita langsung matikan saja data selulernya ini sudah mati oke untuk mengeceknya kita coba disini ya kita lihat icon di atas ini sudah mati ya tadinya hijau sekarang sudah mati oke kita coba testing lagi masuk ke aplikasi youtube ya ini dia kita buka lagi ya oh akhirnya kita bisa membuka youtube namun disini kita tidak bisa menonton youtube karena kuota data selulernya mati pasti pada penasaran kan bagaimana cara menonton youtube tanpa menggunakan kuota seluler ya langsung kita close lagi ini aplikasi youtube nya jadi buat teman-teman yang sudah penasaran dari tadi bagaimana caranya membuka ataupun menonton youtube tanpa menggunakan kuota ini dia kita langsung masuk ke menu pengaturan disini kita bisa lihat tampilan pengaturan dari iphone ini kita langsung saja masuk ke menu wifi oke disini kita langsung aktifkan wifi nya guys ini langsung kita aktifkan langsung nyambung ke jaringan wifi oke lanjut kita close dan kita masuk ke menu youtube ini dia pembuktian data seluler tetap mati tetap mati namun kita nyalakan wifi kita buka aplikasi youtube dan ya berhasil disini kita bisa lihat kita bisa membuka ataupun masuk ke halaman youtube dengan menggunakan akses wifi dan bukan menggunakan kuota seluler kita coba nonton video disini untuk membuktikannya kita klik disini kita coba klik nama channel kita oke guys ya nampaknya bisa terbuka disini kita coba tonton videonya ya guys oke berhasil ya sahabat semua begitulah tutorial kali ini bagaimana cara menonton youtube tanpa menggunakan kuota oke buat sahabat pasti pada penasaran kan mengapa di video kali ini kami menyebutkan bahwa bisa menonton youtube tanpa menggunakan kuota kami disini menggunakan akses wifi ya guys buat kalian semua yang pada penasaran apa itu bedanya kuota data seluler dengan akses point wifi bisa langsung saja simak keterangan di video kali ini oke guys langsung saja pasti pada bertanya-tanya kan apa perbedaannya kuota data seluler dengan akses wifi seperti di video kita tadi yang menerangkan bagaimana cara menonton youtube tanpa menggunakan kuota data seluler disini langsung masuk saja ke mesin pencari mbah google kita klik langsung disini perbedaan kuota data seluler dengan wifi oke langsung saja kita cari ya ya keluar disini buat yang pada penasaran ataupun yang bertentangan dengan video ini langsung saja kita jelaskan disini bagaimana perbedaan antara kuota data seluler dengan akses wifi jadi jangan pada salah paham ya bahwa kuota data yang selama ini kita pakai itu sama dengan akses wifi buat kalian yang memakai wifi di rumahnya barangkali kalian belum tahu bagaimana ataupun apa perbedaannya antara kuota data seluler dengan akses point wifi inilah dia perbedaannya serta beberapa kunggulannya bisa lihat saja disini perbedaannya salah satunya frekuensi yang dipakai oleh kuota data seluler hanya sekitar 900 MHz sampai 2200 sedangkan jaringan wifi cukup kuat antara 2,4 GHz sampai 5,2 GHz dan yang kedua adalah data seluler jangkauannya memang lebih luas namun tidak begitu stabil berbeda dengan wifi koneksi sangat stabil tapi jangkauannya terbatas selanjutnya pemakaian data dengan koneksi data seluler merupakan pemakaian yang secara langsung dicatat oleh internet provider ya provider kartu yang ada di Indonesia ini yang merah biru ataupun yang kuning sedangkan koneksi wifi hanya bergantung pada jaringan wifi dan hotspot gratis dan tidak mempengaruhi kuota internet dengan data seluler perangkat smartphone tidak butuh perangkat tambahan lainnya sedangkan koneksi wifi membutuhkan tambahan perangkat akses point oke guys itulah dia perbedaan antara kuota data seluler dan juga akses point wifi terima kasih sudah mampir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati